Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel koreancong Dan seperti biasanya kita akan unboxing sebuah smartphone Yaitu Vivo T1 5G Bukan yang Pro Karena ini ada 2 varian ya Yaitu Vivo T1 5G Kalau satu lagi itu mungkin yang lebih mahal itu Vivo T1 Pro ya Dan yang kali ini kita akan unboxing Dan seperti biasanya saya belinya online Dan langsung saja kita bongkar Dan di dalam boxnya seperti biasanya Ini dapat nota pembelian ya Dan kalau kita lihat dari boxnya itu Tidak seperti Vivo-Vivo pada umumnya Karena ini warnanya putih polos gini ya Ada tulisan Vivo T1 5G Ya dan di bagian belakangnya ini ada 3 sling pointnya ya Dia menggunakan prosesor dari Dimensity 810 Dan saya ambil ini dia warnanya Rainbow Fantasy Yang RAMnya 4GB internal 128GB Oke langsung saja kita bongkar Dan seperti biasanya di dalamnya kita bisa lihat Di sini ada beberapa isinya Ada SIM 3 Ejector, buku panduan singkat dan kartu garansi Ada silicon case yang kayak gini Dan di bagian dalamnya juga ada kebalan charger Dan juga colongan charger Ini kebala chargernya masih 18V ya Itu saja yang kita dapetin Kita tidak dapat hands-free Standard lah smartphone-smartphone zaman sekarang itu banyak yang tidak memberi hands-free ya Oke dan sekarang kita bahas dari bagian sisi-sisinya Kalau kita lihat dari bagian sisi-sisinya Di bagian kanannya ini Di sini ada tombol on-off Sekalian merangkap fingerprint Ada tombol volume of down Di bagian sisi atasnya ada microphone Dan juga ada SIM 3 yang masih hybrid Sayang banget masih hybrid ya Di bagian sisi kirinya di sini kosong Dan bagian bawahnya di sini ada Audio 32mm, microphone, colongan charger Type-C Dan juga grid speaker Dan kalau kita lihat dari desainnya Entah kenapa Vivo itu kok rata-rata itu identik ya Vivo itu ya gitu-gitu aja Vivo Y75 Vivo Y33 Vivo yang ini mirip banget dengan Vivo Y75 5G ya Marnanya rainbow Entah tapi memang warnanya sacak Mungkin Vivo itu mikirnya gini Ya ngapain masih ganti model lain Atau warna lain Desainnya keren kayak gini Memang saya akui memang keren sih Tapi ya desainnya itu monoton kayak gini terus sih Jadi buat teman-teman yang ganti smartphone Seakan-akan itu gak ganti Misalkan teman-teman kemarin itu pernah beli Vivo Y75 yang 5G Ganti sekarang Vivo T1 5G Gak ada perbedaan Dan sebelumnya juga banyak sih yang mirip dengan ini Tapi gak apa-apa lah Dan sekarang kita bahas di bagian variannya Smartphone ini sebenarnya Kalau saya baca di Vivo nya langsung itu Ada 3 varian ya Yang pertama itu ada yang RAM 4GB internal 128GB Yang dijual dengan harga Rp 2.999.000 Atau yang RAM 8GB internal 128GB Yang dijual dengan harga Rp 3.399.000 Atau yang RAM 8GB internal 256GB Yang dijual dengan harga Rp 4.099.000 Rp 4.100.000.000 Tapi saya dapetin yang RAM 4GB ini internal 128GB Cuman Rp 2.800.000.000 Dan untuk warnanya dia ada 2 varian warna Yang pertama itu Starlight Black Dan satu lagi itu namanya Rainbow Fantasy Yang saya ambil ini yang Rainbow ya Dan sekarang kita bahas di bagian bodinya Bodinya ini masih menggunakan plastik ya Tapi gak gopong Ini cukup solid Dan framenya menggunakan plastik Dan sekarang kita bahas di bagian layarnya Layarnya ini dia menggunakan layar IPS LCD Yang ukurannya 6,58 inch Yang resolusinya sudah Full HD Plus Yaitu 1080 x 2.408 pixel Untuk rasionya dia 20 banding 9 Refresh state nya sayang masih 60Hz ya Untuk kecerahannya sih saya gak tau Tapi di bawah terik matahari Kalau kita langsung bentangan kayak gini Itu memang agak keteteran Tapi kalau kita miringkan kayak gini Masih terang banget ya Ya kayaknya ini sekitar 500 atau 600 nits sih Dan untuk proteksinya Dia gak ada proteksinya Cuma ada anti gores doang Dia gak ada proteksinya Kayak Corning Gorilla Glass Dia gak ada ya Dan untuk Android nya dia menggunakan Android 12 Dan interface nya dia menggunakan Funtouch 12 Yang tadi malam itu saya langsung dapat update ya Ke pengen yang terbaru Tapi sama aja gak ada Perubahan yang signifikan ya Biasa aja Perubahan yang gak bisa Nambah stabilizer di kamera Atau yang apa Dan untuk prosesor nya Dia menggunakan prosesor dari Mediatek Yaitu Dimensity 810 Nah ini dia andalan di smartphone ini Makanya kemarin itu banyak yang bilang Kalau T1 5G itu lebih recommended Jadi daripada Vivo Y75 Walaupun sama-sama 5G Karena beda sih Memang beda kelas sih Prosesor nya ini Lebih ngebut Dimensity 810 sih Dan didukung dengan RAM 4GB Internal 128GB Yang mana kalau kita lihat di Antutubage Makuis Cakep ya Dia menembus sampai 300 ribuan Ya Dia mendapatkan 332 ribuan Itu sudah cakep banget sih Menurut saya Apalagi kalau kita lihat Di sensor-sensor nya Gyroscope nya aktifnya lah Agresif Tapi dia katanya Cuman virtual Bukan hardware Tapi gak pasalah Yang penting Ya responsif gitu Buat teman-teman yang ngarepin Ada NFC nya Tenang HP ini ada Tapi kalau teman-teman itu Ngarepin yang speakernya stereo Gak bisa Jadi tinggal dipilih aja sih Mungkin teman-teman pengen yang stereo Tapi bukan di PC ini sih pilihannya Kalau untuk kualitas audionya Teman-teman bisa dengerin seperti ini Dan sekarang kita bahas bagian baterainya Baterainya dia berkapasitas 5000 mAh Yang didukung dengan charger 18V Fast Charging Dan ketika kita coba nonton Youtube Selama 1 jam Saya coba nonton Youtube Selama 1 jam Dia baterainya berkurang 5% Sedangkan pas ketika kita coba ngecas Selama 1 jam Dia baterainya 1 jam itu bertambah 52% sih Jadi untuk ke full itu Kayaknya butuh waktu 2 jam 2 jam 18V Standar lah Kalau 33V Biasanya 1 jam 15 menit Atau 1 jam 10 menit kan Jauh perbedaannya Dan sekarang kita bahas di bagian kameranya Di bagian belakang ini ada 3 kamera Kamera utamanya dia bersolusi 50MP lapertur F1.8 wide Dan 2MP lapertur F2.4 macro Dan 2MP lapertur F2.4 depth sensor Sedangkan di kamera depannya ini Dia bersolusi 16MP Apertur F2.0 wide Dan kalau kita lihat di setting-setting kameranya Dia standarnya Di sini ada mode foto Yang zoomnya bisa sampai 10 kali Di sini ada mode filter Filternya standar sih HDRnya ada Dan di sini kalau kita lihat Di sini ada mode portrait Mode portraitnya standar Di sini ada HDR Kita bisa lihat Untuk filternya biasa aja Mode malamnya juga ada Cakep sih Dan di sini ada mode foto Yang mana kalau kita lihat di sini Ada langsung fitur macro gitu Dan di sini juga ada Fitur video Tapi videonya nggak bisa Video macro Karena kayak punya Xiaomi ya Dan di sini juga ada dual video Dual view video Sayangnya dia dual videonya itu Nggak bisa ganti Kalau kita lagi rekam ya Nggak bisa ganti posisi Dan di sini juga ada mode lainnya Di mode lainnya ini Kalau kita lihat di sini ada 50MP panorama Fotolive Gerak lambat Selang waktu Pro dan juga sticker Dan juga dokumen Kalau untuk gerak lambatnya Dia kayaknya mentok di Ya 10 120fps Atau 240fps sih Dan untuk perekaman videonya Kalau kita lihat di sini Balik depan-depan Dan belakang itu Mentok di 1080p 30fps Nggak bisa 60fps Dan untuk perekaman video Dan hasil fotonya Kita akan tes di ruangan terbuka Let's go Oke ini dia perekaman kamera belakang Dari Vivo T1 5G Kalau kita lihat di kamera belakang sih Dia nggak ada stabilizernya Kalau kita buat ngezoom Dia sampai 10 kali ya Saya ngerekamnya di 1080p ya Ini warnanya agak terang gitu ya Agak pucat gitu juga ya Nggak begitu Apa namanya Nggak begitu saturati sih Dan kalau kita coba putar ke wajah Seperti ini Teman-teman bisa melihat sendiri sih Untuk kualitas kamera belakangnya Lepas saya putar ya Biar teman-teman itu tahu Kalau dihadapkan ke wajah orang itu Seperti apa Saya ngerekamnya cepat sendiri Sayangnya nggak ada stabilizernya Ini kamera belakangnya Oke ini dia perekaman kamera depan Dari Vivo T1 5G Itu warnanya sih cakep ya Agak natural gitu Dan ya Lagi-lagi masih biru kayak gitu ya Kamera depannya sama dengan kamera belakangnya Nggak ada stabilizernya ya Ini saya ngerekamnya di pagi Yang sekitar jam 8an ya Tonton bisa melihat sendiri sih Untuk kualitas Kamera depannya seperti ini Lumayan cukup terang Bagus Oke ini dia perekaman kamera dual video Dengan tampilan dual video ya Jadi walaupun dia Sama-sama goyang Tertinggal apalah Yang penting bisa buat Story atau juga buat konten Langsung dual video ya Tapi sayangnya ini Nggak bisa Bisa nggak kita pindah Kameranya nggak bisa pindah ya Jadi kalau kita pengen ganti Misalkan ganti seperti ini ya Pengen ganti seperti ini Teman-teman nggak bisa Ini harus dimatikan dulu Kameranya baru kita pindah Nah sebagian smartphone lain kan bisa Kebanyakan sih Kameranya kan smartphone lain itu bisa Kita bisa tinggal pindah Klik kayak gini Ganti dia ke Viewnya itu kan ganti Ini nggak bisa ya Jadi teman-teman harus matikan dulu Atau mau ganti seperti ini Atau teman-teman mau ganti seperti ini Harus matikan dulu Baru dihidupkan Oke ini dia perekaman kamera belakang Dari Vivo T1 5G Kalau malam kayak gini ya Ini lumayan terang ya Walaupun Ya ini flare-nya ada sedikit Walaupun kurang tajam noise-nya Kelihatan dan juga Ya gimana ya Pokoknya intinya terang aja gitu Cakep Pokoknya terang Kalau kita putar ke wajah seperti ini Teman-teman bisa nilai sendiri sih Kalau malam kayak gini Ya kalau malam itu butuh Memang yang terang Dan kalau kita gunakan kamera depannya Di sini aja ini sudah terang Terang banget ya Di layar itu terang banget Entah nanti hasil akhirnya Kalau kita lihat di smartphone kita masing-masing Tapi intinya kalau di layarnya sendiri Wih disini itu terang banget Biasanya saya disini itu masih gelap ya Baru kalau sudah dekat di cahayanya Wih Ini keren banget sih Vivo kameranya Kalau malam-malam terang kayak gini Wih Terang banget kan Apalagi di bawah cahaya kayak gini Disini saja biasanya gelap ini terang banget Mantap Sukses ya Untuk hasil-hasil fotonya sih Menurut saya sih cakep banget Terutama kalau kita gunakan di kamera belakangnya Wih tajam dan cakep Tapi dia ya kayak cantik gitu ya Padahal sudah saya mengaktikan Vivo nya Aktif atau nggak HDR nya sama-sama bagus Kalau kamera depannya ini Kalau buat cowok sih menurut saya terlalu lebay ya Tapi buat cewek ini pasti suka banget Cantik kayak gitu Untuk zoom nya dia mentok di 10 kali Tapi kalau kita paksa zoom sampai 10 kali Dia kayak cat air gitu ya Ya kurang tajam Kalau kita bandingkan warnanya Untuk ketiga kameranya Isi mirip-mirip banget ya Mirip Dan kalau kita gunakan malam hari Nah ini kalau malam hari Kamera depannya terang banget Apalagi kalau kita gunakan mode malamnya Di kamera depan Dan mode fotonya juga rapi Kalau kamera belakangnya malah lebih tajam Cuma sayangnya lebih gelap gitu ya Jadi kalau kita harus aktifin mode malamnya Dan kalau kita bandingkan Antara mode auto dengan mode malamnya Dan mode malamnya lebih terang sedikit aja sih Tapi lumayan lah Lebih membantu Lebih terang gitu Lebih bagus deh Oke itu dia hasil perekaman video Dan juga jepretan fotonya Bagaimana teman-teman Hasil perekaman video dan fotonya Ya untuk videonya sih Saya apresiasi sih bagus Cuman sayangnya itu Dia gak ada stabilizer nya Ya vivo ini sayangnya gak ada stabilizer nya Di harga hampir 3 juta ya Hampir 3 juta Atau bisa dibilang 3 jutaan Sayang banget Enggak ada stabilizer nya Sayang banget sih Entah kalau yang lebih mahal Misalkan RAM 8GB Internal 200GB Tapi kayaknya sama sih Karena speknya sama kan Cuma beda di internal aja Atau mungkin yang vivo T1 Pro Yang itu mungkin lebih bagus Dan kalau kita bahas di bagian kelebihan Mungkin smartphone ini Kelebihannya yang pertama itu Desain cakep 5G Yang mode malamnya terang NFC ada Udah gitu aja Jadi kelebihannya cuma 4 doang Menurut saya Dan kalau kita bahas di bagian kekurangannya Ya kekurangannya Gak ada stabilizer nya Gak ada ultrawide nya Masih mono Layar masih IPS Bukan AMOLED Hybrid Kok bisa hybrid ya Kayaknya kemarin vivo T1 Y75 juga hybrid juga Kayaknya Seandainya Dia gak hybrid Atau di 3T Itu lebih cakep sih sebenarnya Oke mungkin segitu aja sih Amboxing kita kali ini Ya bagaimana smartphone ini Apakah recommended atau enggak Ya mungkin tergantung ya Kalau teman-teman Buat nyari Performa yang cakep Mungkin saya sarankan Beli smartphone ini aja Daripada vivo Y75 Karena Dimensity 810 itu lebih ngebut ya Tapi buat teman-teman Yang nyarinya itu Bukan cuma performa Misalkan kamera yang lebih stabil Saya gak saranin smartphone ini Karena banyak yang lebih Bagus sih Kameranya Dan apalagi Kalau teman-teman cari yang stereo Ini gak stereo Tapi untuk yang Nyari NFC ada Ya mungkin ini Saya akan recommended Buat teman-teman Yang cuma fokus ke main game ya Tapi untuk yang lain-lain Sih kurang Sih menurut saya Oke mungkin segitu aja sih Amboxing kita kali ini Terima kasih buat teman-teman Yang sudah mampir di channel kami Jangan lupa yang baru-barang Silahkan tekan tombol subscribe Kalau suka di like Kalau gak suka di abaikan saja Sampai jumpa di video unboxing berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Film E9 4G Layar AMOLED 3.100.000 Gak nyampe sih RAM 6GB Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya